Hanya kamu. Lin Suan berbalik dengan pandangan jijik di matanya. Kamu terlalu lemah. Lalu, dia menyerang lagi. Telapak tangan surya abadi yang agung menyebabkan lelaki tua itu muntah darah. Orang tua itu sangat marah. Junior, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Dia mulai menggerakkan tangannya dan membentuk pola misterius. Itu adalah kuali perunggu dengan tiga kaki dan dua pegangan. Kuali itu memancarkan aura misterius. Begitu muncul, ribuan sinar cahaya bersinar seperti payung dan menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Api yang mengerikan muncul di tubuh Lin Suan dan membentuk tirai api untuk menghalangi sinar cahaya dari kuali perunggu. Keduanya bertabrakan dan melepaskan kekuatan yang merusak. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Tangan kanan emasnya meledak. Itu disempurnakan dengan sama di api sejati. Telapak tangannya sangat kuat. Telapak tangan ini, ditambah dengan telapak tangan surya abadi yang agung, sungguh sangat mengerikan. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu meledak menjadi kabut berdarah dan dia segera melarikan diri. Pukulan telapak tangan itu menyebabkan dia terluka parah. Kalau saja bukan karena kuali perunggu di depannya yang menghalangi pukulan mematikan itu, dia pasti sudah mati. Kuali perunggu itu sudah pecah. Hati lelaki tua itu berdarah. Lin Suan mendengus. Sampah. Orang tua itu gemetar karena marah. Dia adalah kaisar agung yang dikagumi oleh ribuan orang. Namun sekarang, keadaannya begitu menyedihkan. Berengsek. Lin Suan mencibir. Memangnya kenapa kalau kamu kaisar agung yang hebat? Aku sudah membunuh banyak kaisar agung yang hebat. Dentang. Suara logam lain terdengar. Kaisar Serigala Hitam berubah menjadi binatang iblis yang besar. Cakarnya cukup untuk mencabik-cabik segalanya. Namun, kaisar ikan merah bahkan lebih menakutkan. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di kota abadi. Oleh karena itu, dia berhasil memaksa kaisar Serigala Hitam mundur. Dia mengejar kaisar ikan merah. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Garis keturunan kaisar ikan merah bahkan lebih mengerikan. Ketika orang-orang dari Raja Surgawi Dunia lain melihat ini, wajah mereka berubah jelek. Bukan hanya Lin Suan yang kuat, tetapi yang lainnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Situasinya makin memburuk. Hebat, aku sudah menang. Kaisar ikan merah dan yang lainnya mengejar kaisar ikan merah dan mulai melakukan serangan balik. Di alam semesta lain, perang masih terjadi. Murong King Cheng memimpin anggota klan Phoenix untuk bersembunyi. Mereka mencegat dan membunuh orang-orang dari sisi lain. Kigan telah mengerahkan pasukan dari seluruh penjuru alam semesta, dan salah satu dari mereka telah tiba di dekat Murong King Cheng. Murong King Cheng memimpin anggota klan Phoenix untuk menyerang. Hantu burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa, dan dalam sekejap, puluhan pembangkit tenaga listrik di hadapan mereka hancur menjadi abu. Sialan, ini balapan Phoenix. Membunuh. Orang-orang itu bereaksi dan segera menyerbu. Murong King Cheng sangat kuat, dikelilingi oleh tiga kaisar agung, tetapi dia tidak takut. Begitu Phoenix abadi muncul, ketiga kaisar agung terlempar. Di sisi lain, Daodenir Daun juga ikut bertarung. Hantu Raja Abadi melanda selama sembilan hari. Di bawah kepemimpinan Gu Santong, klan Gu bahkan lebih sulit dipahami. Retakan di luar angkasa itu begitu dekat namun begitu jauh. Semua orang menyerang dengan sekuat tenaga. Rakyat di pihak lain menderita kerugian besar. Tentu saja, domain dewa juga mengalami kerugian. Bagaimanapun, Raja Surgawi dunia lain sangat menakutkan. Murid dari Dewa Bumi membunuh beberapa orang jenius dari alam dewa. Orang ini bernama Yan Wuliang dan dia adalah murid dari Dewa Bumi. Pada saat ini, dia memegang pedang hijau di tangannya. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia berteriak dengan dingin, semut dari alam dewa, besiaplah untuk mati. Dia menebas dengan pedangnya, dan beberapa orang kuat lainnya terpental. Yan Wuliang ini, dia sungguh terlalu kuat. Beranikah kau bertarung denganku? Sueki bergegas keluar, dan tubuhnya tertutup es. Dia menyerang Yan Wuliang. Mata Yan Wuliang berbinar, wanita yang cantik sekali. Akan tetapi, dia tahu bahwa dia sedang berada di tengah pertempuran dan tidak berminat untuk memedulikan hal lain. Oleh karena itu, dia menusukkannya dengan pedangnya. Anak panah itu menembus langit dan menembus es di langit. Akan tetapi, esnya terlalu tebal dan membeku di tengah jalan. Yan Wuliang menarik tangannya, dan es menyebar di lengannya. Wanita yang menakutkan. Sueki menamparkan lagi telapak tangannya, kali ini muncul bayangan es yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Sinar cahaya muncul dan melonjak ke depan. Yan Wuliang mengayunkan pedangnya dan berputar mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat mundur. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Setelah berbicara, dia menyerbu ke arah seberang. Tujuan mereka adalah membunuh sebanyak mungkin orang di alam dewa. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Sueki menyerbu, dan kemanapun dia pergi, dia akan membekukan lawannya. Ada banyak pertempuran seperti ini, dan pihak Lin Suan telah meraih kemenangan. Ketujuh orang itu bergandengan tangan dan mereka mampu mengalahkan penduduk kota kuno Sembilan Neter. Penduduk kota kuno Sembilan Neter terpaksa mundur. Sial! Kenapa jadi begini? Orang-orang dari alam Nirvana di kota kuno putus asa. Bisakah tujuh orang menghancurkan mereka? Guru Rosie sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Sialan! Kalau dia sedang dalam kondisi puncak, dia pasti bisa membunuh mereka semua dengan sekali tamparan. Bahkan si brengsek Lin Woody pun akan diikut sertakan. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang mundur dan segera pulih dari cedera mereka. Jangan keluar untuk sementara waktu, perintah guru Rosie. Master Rosie memberi perintah. Misinya hanya untuk mempertahankan kota kuno. Keluarlah jika kau punya nyali. Kaisar besar darah besi meraung marah. Ayo bertarung selama 300 ronde, dan aku pasti akan mengalahkanmu. Namun lawannya tidak tersingkir. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya segera menelan ramuan untuk memulihkan luka-luka mereka. Tidak. Kaisar Ikan Merah juga berkata, Jika Lin Gongsi terus seperti ini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menghancurkan kota kuno. Lin Suan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, kami akan melanjutkan sesuai rencana kami sebelumnya. Tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Guru Rosie sangat berhati-hati. Kaisar Agung Darah Besi juga mengerutkan kening. Dia sangat skeptis terhadap rencana itu. Lin Suan berkata, dia sangat berhati-hati, dan sulit baginya untuk mengambil tindakan. Namun, karena akulah dia menjadi ketakutan, maka dia sangat membenciku. Dan kebencian ini dapat membesar tanpa batas. Kita akan memanfaatkan kelemahannya. Kali ini, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Kaisar Ikan Merah dan yang lainnya mengangguk. Berikutnya, mereka menyerang kota itu. Pertarungannya sangat mengerikan, tetapi formasi susunan di kota Sembilan Neter sangat menakutkan. Dengan Dewa Bumi sebagai penjaganya, itu pasti sangat kuat. Banyak cangkang kura-kura muncul di sekitar kota kuno. Terdapat tulisan-tulisan misterius pada tempurung kura-kura ini. Mereka menyerang kota tiga kali, tetapi tidak berhasil menembus pertahanan. Sebaliknya, Lin Suan dan yang lainnya menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kota kuno menghela nafas lega. Untungnya, mereka selamat. Master Rossi mendengus dingin, benar-benar lelucon. Pertahanan mutlaku bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak. Dua serangan lainnya, Lin Suan dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi. Mereka segera kembali. Akhirnya, mereka mundur. Orang-orang di kota kuno menghela nafas lega. Namun, Kaisar Serigala Hitam berkata, haruskah kita mengejar mereka? Mereka tidak punya banyak energi sekarang. Guru Rossi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa mengejar mereka. Tapi kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Kami akan mengirim Sado Bats untuk menyelidiki situasi mereka. Jika mereka benar-benar lemah, kami akan segera menyerang. Tak lama kemudian, kedua kelelawar bayangan terbang masuk. Kelelawar bayangan ini menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Bahkan Kaisar Agung mungkin tidak dapat mendeteksi mereka. Namun, sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyuman saat dia pergi. Rinegannya memancarkan cahaya misterius. Apakah itu akan terjadi? Saya khawatir Anda tidak akan datang. Pihak lain akan jatuh ke dalam perangkap kita. 6.332 Lin Suan dan yang lainnya masih terlihat sangat lemah. Jangan biarkan orang-orang dari pihak lain memanfaatkan kesempatan ini. Kita harus kembali ke kota kuno kita sesegera mungkin. Kaisar Ikan Merah mengatakannya dengan suara rendah. Namun, kelelawar bayangan yang bersembunyi dalam kegelapan mendengarnya. Mata mereka berbinar. Namun mereka sangat berhati-hati dan tetap mengikuti. Sepanjang jalan, mereka melihat bahwa Lin Suan dan yang lainnya memang sangat lemah. Dari waktu ke waktu, mereka harus berhenti dan menelan pil untuk pulih. Dan setelah mereka pulih, mereka akan menggunakan formasi susunan untuk mempertahankan lingkungan sekitar. Akhirnya, mereka kembali ke kota kuno mereka. Kota ini adalah kota kecil yang terpencil. Tidak banyak orang di dalamnya, tetapi itu adalah kota kuno yang paling dekat bagi mereka. Ketika kedua kelelawar bayangan melihat pemandangan ini, mereka segera berdiskusi. Salah satu dari mereka kembali. Mereka melapor kepada Master Rossi. Yang lain mengambil risiko untuk mengikuti mereka. Kelelawar bayangan yang mengikuti mereka mendorong garis keturunannya hingga batasnya dan bahkan menelan sebuah rune. Ada pola kuno pada rune itu. Setelah menelannya, tubuhnya benar-benar menghilang. Tampaknya telah menyatu dengan kehampaan. Begitu saja, dia pun memasuki kota kuno itu. Kelelawar bayangan lainnya kembali ke kota Jiuyu. Dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan menceritakan semuanya kepada Guru Rossi. Guru Rossi terdiam setelah mendengarnya. Namun, mata orang lain berbinar. Hebat, orang-orang ini benar-benar terluka. Itu sudah pasti. Kami terluka, tetapi mereka aman dan sehat. Bagaimana mungkin? Guru Rossi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita langsung membunuh mereka? Guru Rossi, ini kesempatan bagus. Kota kuno mereka sangat terpencil. Pertahanannya jelas tidak sebaik pertahanan kita. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Namun, Master Rossi berkata, Tunggu sebentar lagi. Lin Suan memiliki banyak kartu truf. Dia juga merupakan keturunan naga besar. Sekali kita melakukan serangan balik, kemungkinan besar kita akan terluka. Namun, jika kita melewatkan kesempatan ini, mereka akan kembali lagi, dan kita akan bersikap pasif. Kaisar Serigala Hitam berbicara lagi. Guru Rossi berpikir sejenak dan berkata, Selama orang-orang dari Istana Agung datang, kami akan segera mengambil tindakan. Dua hari kemudian, orang-orang dari Istana Agung datang. Tidak ada Dewa Tanah yang datang, tetapi ada banyak ahli tingkat penguasa. Kedua pihak akan bekerja sama. Mereka akan segera mengambil tindakan. Kali ini, mereka membawa sejumlah besar elit. Dapat dikatakan bahwa mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak hanya ingin mengalahkan Lin Suan dan yang lainnya, tetapi mereka juga ingin merebut kota kuno. Akan lebih baik jika dia bisa menekan Lin Suan dan mengekstrak jiwa pedang naga besar darinya. Ledakan Banyak sekali kultifator yang menyerang, dan tidak ada yang berbicara. Mereka bergerak sangat cepat, langsung menuju Lin Suan dan yang lainnya. Kota kuno tempat Lin Suan berada disebut kota pergerakan roh. Pada saat ini, kota itu luar biasa tenangnya. Lin Suan dan yang lainnya diam-diam berkultifasi, sementara Shadow Bat yang tersembunyi sedang menunggu kesempatan. Ketika saatnya tiba, dia akan berkoordinasi dengan pihak luar untuk menghancurkan formasi tersebut. Ledakan Akhirnya, pasukan kekaisaran Nirvana tiba di luar kota pergerakan roh. Aura mereka yang meluap menyapu seperti lautan. Ia bertabrakan dengan susunan spirit movement city, menghasilkan suara nyaring. Lin Suan, keluarlah dan terima kematianmu. Teriakan keras bergema di sembilan langit. Pada saat yang sama, aura yang lebih mengerikan muncul. Orang-orang dari alam dewa, berlututlah di tanah dan tunggu kematian. Kamu telah dikepung. Kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Di dalam spirit movement city, Lin Suan dan yang lainnya membuka mata mereka. Sedikit kepanikan muncul di wajah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar ikan merah merasa cemas. Mengapa mereka mengirim begitu banyak orang? Sialan, apakah mereka sadar kalau kita tidak cukup kuat? Kaisar besar darah besi mendengus. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Pertahankan kota kuno. Kita punya urat dan susunan tanah yang kuat di sini. Mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Kelelawar bayangan yang tersembunyi menyampaikan berita melalui garis keturunannya. Kelelawar lainnya segera melaporkan hal ini kepada Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Mata Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya berbinar. Hebat! Pihak lain memang lemah. Bunuh mereka. Dengan raungan marah mereka menyerbu dengan kekuatan tak berujung. Membela! Membela! Kaisar besar darah besi meraung. Tiba-tiba, susunan kota pergerakan roh diaktifkan. Lapisan demi lapisan layar cahaya menyapu langit, membentuk sangkar yang mengerikan. Mereka mulai melawan. Kedua belah pihak bertabrakan lagi dan itu sangat menggemparkan. Susunan kota gerakan roh terguncang, tetapi masih berhasil memblokir serangan pertama. Sungguh konyol jika hanya berani bertahan secara pasif. Namun, seberapa sering Anda bisa bertahan? Kaisar tombak darah merasa bangga. Terakhir kali, dia terluka oleh Kaisar Besi Agung. Kali ini, dia ingin membalas dendam. Dia ingin membunuh dan memasuki kota kuno itu dan menginjak-injak Kaisar Agung darah besi di bawah kakinya. Para ahli alam nirvana lainnya juga mencibir. Pertahanan Spirit Movement City jelas tidak sama dengan Nine Neter Orange. Kota Sembilan Neter dijaga oleh Dewa Bumi. Dewa Bumi dapat melepaskan kekuatan kota kuno secara ekstrim. Akan tetapi, tidak ada Dewa Bumi di kota gerakan roh. Terlebih lagi, kali ini mereka benar-benar tampil habis-habisan. Mereka terus menyerang. Bala bantuan dari Istana Agung juga sangat gembira. Mereka tidak menyangka misinya akan sesederhana itu. Setelah menaklukkan kota ini, mereka akan bisa mendapatkan banyak harta karun. Yang lebih penting, jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap linsuan, mereka mungkin bisa mendapatkan kartu asnya. Memikirkan hal ini, mereka bekerja lebih keras. Ledakan. Lapisan pertama susunan itu terkoyak. Para ahli alam nirvana semakin dekat ke kota kuno itu. Lapisan kedua susunan itu terkoyak. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya maju. Mereka sudah bisa melihat linsuan dan yang lainnya berdiri di tembok kota. Pada saat ini, ekspresi linsuan sangat serius. Kaisar Ikan Merah dan yang lainnya di sampingnya juga memiliki ekspresi serius. Hahaha. Kaisar Serigala Hitam tertawa. Dia membuat gerakan memenggal kepala. Dia sangat sombong. Di belakang mereka, beberapa ahli lainnya datang ke tembok kota dan berkata, Lin Gongsi, semuanya, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengapa kita tidak segera pergi? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Namun, linsuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tanah kota kuno ini baru saja digali. Ayahku berkata, bahwa di bawah urat bumi terdapat kekuatan dahsyat dan misterius. Aku harus mempelajarinya dengan saksama. Siapa tahu, aku bisa menerobos dan menjadi kaisar yang sangat hebat. Oleh karena itu, kita tidak boleh pergi. Kita harus bertahan. Jangan khawatir, aku sudah mengirim pesan kepada ayahku dan yang lainnya. Mereka akan segera datang. Suara linsuan masih belum keras. Namun, kelelawar bayangan dalam kegelapan mendengarnya. Mata kelelawar itu berbinar. Dia segera menggunakan garis keturunannya untuk mengirim pesan. Ketika kelelawar di luar mendengar transmisi suara temannya, ia segera berkata, kursi, linsuan sudah meminta bantuan. Kita harus bergegas. Kaisar Serigala Hitam berkata, jangan khawatir, linsan dan dewa bumi lainnya dari alam ilahi semuanya tertahan. Mereka tidak akan tiba di sini dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan. Tunggu aku menghancurkan jalan masuk. Aku ingin melihat urat bumi di Spirit Movement City. Mereka menjadi semakin bersemangat. Wajah linsuan menjadi semakin pucat. Tentu saja ini semua hanya sandiwara. Itulah yang diinginkannya. Mereka lemah, sementara pihak lain bahkan lebih gila. Begitu pihak lain menyerbu ke kota kuno, itu akan menjadi akhir bagi orang-orang ini. 6.333 Orang-orang dari Raja Surgawi Dunia Lain menyapu area tersebut dan terus-menerus menghancurkan susunan tersebut. Akhirnya, hanya tersisa satu formasi, dan jarak mereka kurang dari 10 meter dari linsuan. Kaisar Serigala Hitam berkata, nak, tahukah kau apa itu keputus asaan? Jika formasi ini hancur, maka itulah saatnya kematianmu. Wajah linsuan tampak jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan sombong. Ayahku akan segera datang. Mereka adalah dewa bumi. Mudah bagi mereka untuk membunuhmu. Hahaha, jadi kamu takut juga. Orang-orang dari Istana Agung mengerutkan kening. Di antara mereka, ada seorang ahli tak tertandingi bernama Gui Changya, yang dikelilingi oleh Yin Qi. Dia berkata, apakah alam dewa begitu lemah? Mereka adalah pemenang kota abadi. Mereka tidak mungkin selemah itu. Mungkinkah itu jebakan? Sejujurnya, mereka takut kalau itu jebakan. Kalau mereka melompat masuk, akan ada banyak sekali tuan yang menunggu mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kaisar Serigala Hitam berkata, tentu saja alam dewa tidak selemah itu. Namun, kali ini mereka terlalu tidak sabaran. Mereka mulai bertarung di alam surgawi, sembilan ketenangan, dan alam surgawi. Mereka tidak memiliki banyak orang. Sekalipun dewa bumi kita disegel dan tidak bisa bertarung, akan mudah untuk mempertahankan kota kuno itu. Para dewa bumi itu bertarung di alam surgawi. Mereka menyerang kota di alam surgawi. Mereka mungkin menang. Kata Kaisar tombak darah. Orang-orang dari istana tertinggi mengerti. Tim Lin Suan adalah garda terdepan. Tim Lin Suan terlalu sombong. Mereka ingin menyerang kota secara langsung. Itulah sebabnya mereka berada dalam kesulitan seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Gigi hantu mencibir. Di depan mereka, di atas kota kuno, Lin Suan mengaktifkan susunan itu dengan sekuat tenaga. Serang. Mereka bekerja sama dan mengaktifkan susunan itu secara ekstrim. Orang-orang dari raja surgawi dunia lain tidak dapat bergerak maju. Bahkan ada beberapa orang yang terluka. Orang-orang dari raja surgawi dunia lain tampak mengerikan. Orang-orang dari istana tertinggi sekarang percaya bahwa tim Lin Suan memang kuat. Namun, kali ini terlalu berisiko. Itulah sebabnya mereka terjebak. Sialan, beraninya kau melukai bawahanku. Wajah Gui Changya dingin. Ada beberapa anak muda di sekitarnya yang sudah tercabik-cabik oleh formasi itu. Dia tidak tahan. Dia ingin menangkap pihak lain, mencabut urat dagingnya, dan mencabik jiwanya. Membunuh. Akhirnya, sehari kemudian, lapisan terakhir formasi itu hancur. Banyak ahli berbondong-bondong masuk seperti air pasang. Mundur, mundur. Mereka pergi ke pusat kota kuno. Ada altar kuno di sana, dan mereka bisa menggunakan urat-urat tanah terakhir. Lin Suan berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan segera mundur bersama anak buahnya. Membunuh. Kelilingi mereka dan jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Raja Serigala Hitam meraung lagi dan lagi. Meski begitu, mereka masih sangat berhati-hati. Mungkinkah benar-benar ada semacam jebakan di sini? Akan tetapi, mereka menemukan bahwa hal seperti itu tidak ada. Pada saat ini, kelelawar bayangan yang tersembunyi di kota kuno juga mentransmisikan suaranya. Hanya orang-orang ini. Itu hebat. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya sangat gembira. Semua ahli memasuki kota kuno. Ketika Lin Suan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka diam-diam merasa senang. Hebat. Mereka semua ikut. Kemudian mereka bisa memulai serangan balik. Tentu saja, mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Saat orang-orang ini mendekati altar, itu akan menjadi gerakan mematikan yang sebenarnya. Mereka bahkan semakin takut. Lin Suan bahkan meraung, semuanya, ikuti aku dan keluar dari pengepungan. Kamu mau pergi ke mana? Kunci sekeliling dan jangan biarkan Lin Woody melarikan diri. Gui Changya meraung. Matanya merah. Lin Suan memiliki banyak harta karun. Rinnegan, pedang naga besar, dan tubuh ilahi sembilan yang. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengintimidasi satu kelompok. Jika Kaisar Agung ini bisa mendapatkan mereka, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Yang lebih penting, Lin Suan mengembangkan kekuatan abadi. Jika mereka bisa menemukan rahasia kekuatan abadi, maka mereka dapat dengan mudah menjadi abadi di bumi. Akhirnya mereka tiba di dekat altar kuno. Pada saat ini, hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa di pihak Lin Suan. Hanya ada tujuh Kaisar Agung yang tersisa, termasuk Lin Suan. Yang lainnya adalah Kaisar Kuasi di bawah Kaisar Agung. Bahkan ada beberapa orang suci tertinggi. Semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, tatapan mata mereka tajam. Mereka siap mati. Tidak ada gunanya. Jangan melawan. Kamu tidak sebanding dengan mereka. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya adalah pembunuh. Jumlah mereka terlalu banyak, menutupi langit dan bumi. Mereka ratusan kali lebih kuat dari lawan mereka. Jika mereka kalah lagi, mereka akan terlalu malu untuk hidup. Lin Woody, Anda tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan. Gui Changya mencibir. Yang lainnya juga menatapnya. Lin Woody ini adalah seekor domba yang gemuk. Lin Suan menghela nafas. Aku akan memberimu kesempatan. Pergilah karena kota kuno ini memiliki susunan pembunuh yang kuat. Sekali meledak, Anda tidak akan bisa menahannya. Mendengar ini, ekspresi Gui Changya berubah. Namun, Kaisar Serigala Hitam mencibir. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu semua rahasiamu. Keluarlah. Setelah mengatakan itu, kelelawar umbra muncul di dekat Lin Suan dan yang lainnya. Kelelawar bayangan berkata, Aku mengikutimu. Aku tahu semua pembicaraanmu. Tidak ada apa-apa di sini, hanya kamu. Jadi, kamu pasti akan mati. Wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah semakin buruk. Kaisar Serigala Hitam melambaikan tangannya dan berkata, Serang. Bunuh yang lain dan tangkap Lin Woody hidup-hidup. Membunuh. Para ahli di belakangnya bergegas datang dengan cara yang luar biasa. Ini adalah kesempatan bagus. Lin Suan dan yang lainnya mundur lagi. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya tertawa bangga. Kali ini, jika mereka berhasil menangkap Lin Woody, dia akan menjadi Kaisar Agung tertinggi tahap akhir. Saat itu, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Bumi. Kaisar Serigala Hitam sudah bisa membayangkan kehidupan indah yang akan terjadi selanjutnya. Dia bisa meroket pesat dalam kariernya. Kini kelima Dewa Bumi dari alam Nirvana telah membatu. Begitu dia maju pesat, dia pasti akan dihargai. Barangkali, Tetua Agung akan secara pribadi turun tangan dan membimbingnya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Lin Woody, memangnya kenapa kalau kamu kuat, sekalipun kau mengumpulkan kekuatan seorang abadi, kau tetap akan mati. Semua orang mengira Lin Suan pasti sudah mati. Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, cahaya tak berujung muncul di sekeliling mereka. Kekuatan mengerikan menari-nari. Seluruh kota gerakan roh berguncang hebat. Semua orang diselimuti oleh cahaya ini. Beberapa orang di depan langsung terlempar ke belakang. Darah berhamburan dari langit. Kaisar Serigala Hitam dan para pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar lainnya berhenti. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Apa yang terjadi? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apa ini? Apakah itu kekuatan garis lei? Itu adalah suatu susunan. Sialan, ada susunan yang tak tertandingi di sini. Semuanya, perhatikan pertahanan kalian. Dengan raungan marah, kaisar Serigala Hitam berubah menjadi wujud aslinya. Tubuhnya yang besar menekan sekelilingnya. Pada saat yang sama, ki abadi di tubuhnya terbang keluar untuk melindungi bawahannya. Ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, suara mengejutkan terdengar lagi. Petir menyambar, dan dimanapun ia lewat, banyak pembangkit listrik berubah menjadi abu. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, Lin Suan tidak lagi berpura-pura takut. Mereka semua berdiri, dan pucat di wajah mereka menghilang. Lin Suan berteriak, Nirvana Rilem, kau pasti mati. 6.334. Itu sebenarnya jebakan. Kaisar Serigala Hitam meraung dengan marah. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Sial, itu benar-benar jebakan. Pihak lainnya sedang berkomplot melawan dia. Dia sebenarnya telah tertipu. Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Dia sudah mengirim sado bet untuk menyergap di sini. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Serigala Hitam menatap kelelawar bayangan. Si kelelawar bayangan juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia segera menggelengkan kepalanya. Kau harus percaya padaku. Aku jelas tidak menipumu. Semua yang kukatakan itu benar. Hanya saja aku mungkin telah ditipu oleh anak ini. Ekspresi Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya menjadi semakin buruk. Rencana Lin Suan ini benar-benar cermat. Tidak ada cacat sama sekali. Tapi lalu kenapa? Sekalipun ada jebakan, mereka masih bisa membunuh dan keluar. Karena kali ini, mereka telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga telah bergabung dengan Istana Agung. Ada banyak ahli. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh pihak lain. Bunuh, serang, hancurkan barisan, dan bunuh anak itu. Bukankah itu hanya akan menuju ke Arrai? Kami punya banyak ahli, jadi kami jelas tidak takut. Orang-orang di sekitar dari alam Nirvana dan Istana Agung menyerang balik dengan gila-gilaan. Akan tetapi, mereka masih meremehkan susunan tersebut. Susunan itu bukan susunan biasa. Ini adalah hasil karya Master Siklus Surgawi. Meskipun Master Siklus Surgawi tidak datang, dia tetap menciptakan banyak susunan. Kali ini, Lin Suan membawa susunan ini dan menyatukannya dengan urat bumi di kota pergerakan roh. Ia membentuk susunan pembunuh yang super kuat. Selama bukan dewa bumi yang datang, tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Karena, mereka semua akan mati di sini. Orang-orang di sekitarnya menyerang dengan gila, tapi... Ia, mereka tidak bisa menghancurkan susunan itu sama sekali. Sebaliknya, mereka akan terbunuh oleh susunan itu. Beberapa kuasa kaisar langsung terkoyak, dan darah mereka mewarnai semuanya menjadi merah. Belum lagi mereka, bahkan kaisar agung pun terkena dampaknya. Beberapa tubuh kaisar agung tertusuk dan mereka memuntahkan banyak darah. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan lama lagi meninggal. Bunuh, bunuh, bunuh. Kekuatan kaisar agung yang luar biasa sangat mengerikan. Misalnya, Raja Serigala Hitam dan Gui Changya bergegas keluar. Mereka benar-benar merobek susunannya. Itu hebat. Kaisar agung yang hebat itu tertawa. Bukankah itu hanya susunan biasa? Itu bukan apa-apa. Semudah membalikkan telapak tangan untuk pergi. Namun, mereka segera menemukan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Tragedi pun dimulai. Setelah mereka menghancurkannya, tempat itu menjadi lebih berbahaya karena formasi yang lebih mengerikan muncul di sekitar mereka. Orang-orang yang berdiri di depan mereka adalah Lin Suan dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar agung yang hebat, seorang ahli yang tak tertandingi. Dia bisa keluar dengan sangat cepat. Namun, saya telah menyiapkan hadiah besar. Setelah berkata demikian, Lin Suan melambaikan tangannya, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dari belakangnya. Formasi ini disebut formasi guntur terbang. Petir-petir itu sangat mengerikan. Hei Lang dan Gui Chang ya terlempar. Kedua marsial monark yang tak tertandingi itu berteriak kesakitan saat darah mereka mewarnai langit. Mereka dipukul mundur lagi. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan terdengar, meratap bagaikan hantu dan melolong bagaikan serigala, membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Orang-orang dari Aula tertinggi bahkan lebih menderita. Ini karena mereka terlalu berpuas diri sebelumnya. Menurut mereka, misi ini sangat sederhana. Namun, siapa yang mengira bahwa keadaan akan menjadi seperti ini? Pada saat itu juga, banyak ahli mereka yang tewas. Beberapa kaisar besar bahkan sudah mulai tumbang. Suara yang menggetarkan bumi memecah kehampaan. Gigi hantu hijau meraung dengan marah, berkumpul bersama. Jangan menyerang sendirian. Sampah, jangan lari. Apa yang kau takutkan? Beberapa orang yang pengecut benar-benar ketakutan. Mereka segera melarikan diri. Akan tetapi, mereka langsung hancur berkeping-keping oleh formasi itu dalam sekejap. Pada saat ini, mereka benar-benar menjadi gila. Ternyata Lin Suan dan yang lainnya tidak terlalu sombong. Mereka sengaja menipu dan memikat mereka ke dalam formasi pembunuhan yang indah ini. Formasi semacam ini pastinya adalah hasil kerja seorang dewa bumi. Lin Suan tercelah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nak, begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu berharap mati saja. Aku akan mencabik-cabikmu. Suara ganas Green Ghostut terdengar. Namun, suaranya terlalu keras. Lin Suan langsung menemukannya. Oh, kamu berani mengancamku. Baiklah, aku akan mengurusmu. Lin Suan mengendalikan formasi dari luar. Dewa petir terbang berubah menjadi petir yang tak tertandingi dan menyerang gigi hantu hijau dengan ganas. Gigi hantu hijau masih berteriak-teriak pada awalnya, tetapi segera dia dipukuli hingga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan lain. Petir-petir itu langsung melumpuhkan tubuhnya dan bahkan menembusnya. Darah kaisar mewarnai langit menjadi merah. Dia begitu takut sehingga tidak berani mengatakan apapun. Namun, tatapan matanya tajam. Dia bersumpah bahwa selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia pasti akan membalas dendam. Dia akan membayar kembali sepuluh kali lipat, bahkan seratus kali lipat. Formasi Dewa Guntur terbang terus menyerang dan akhirnya menyelimuti gigi hantu hijau. Anggota tubuh Green Ghostut semuanya patah. Meskipun dia adalah seorang kaisar super hebat dengan kekuatan yang mengerikan, dia berada di ambang kematian. Tidak, kau tidak bisa membunuhku, katanya. Aku dari Istana Agung. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh Istana Agung. Alam Dewa Anda tidak ingin memiliki musuh lain saat ini. Lin Suan mendengus dingin. Jangan khawatir, katanya. Aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu karena aku masih membutuhkanmu. Dia melambaikan tangannya. Pedang Dewa Petir terbang menembus tubuh gigi hantu hijau dan memakukannya ke sangkar petir. Gigi hantu hijau bergetar. Namun, dia masih hidup, yang berarti masih ada harapan. Dia masih bisa bernegosiasi dengan Lin Suan. Namun, yang lainnya tidak seberuntung mereka. Bahkan para elit dari Istana Tertinggi yang dibawa oleh gigi hantu hijau pun tewas satu demi satu. Wajah Green Ghostut pucat pasti. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang Raja Surgawi dunia lain meraum dengan gila. Mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Raja Serigala Hitam dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita telah ditipu. Pikirkan cara untuk melarikan diri. Jika kita terus bertarung, kita pasti akan mati. Bertahanlah terlebih dahulu. Saat kekuatan formasi menghilang, kita akan menangkap Lin Suan dan mematahkan semua tulangnya. Bukan hanya dia, tapi semua orang di kota kuno spiritual dong akan mati. Orang-orang Raja Surgawi dunia lain meraum dengan gila. Mereka berkumpul bersama untuk bertahan. Mereka menunggu formasi itu menghilang. Namun, tak lama setelah mereka berkumpul, formasi Dewa Petir terbang berhenti menyerang. Petir di langit menghilang. Sebaliknya, ia membentuk jaring petir besar di sekitar mereka, menutup area tersebut. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala Hitam dan yang lainnya tercengang. Keajaiban Raja Surgawi dunia lain berkata, apakah formasinya tidak lagi kuat? Hebat? Hahaha. Jadi itu saja yang ada. Sekarang saatnya melawan. Biarkan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang Raja Surgawi dunia lain menjadi gila lagi. Mereka ingin menyerang. Namun, Raja Serigala Hitam dan yang lainnya mengerutkan kening. Mungkinkah formasi itu tidak memiliki kekuatan? Lin Suan dan yang lainnya telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk mengaturnya. Bagaimana bisa begitu lemah? Benar saja, Lin Suan berjalan keluar dan berkata, membosankan jika hanya menggunakan satu formasi. Selanjutnya, saya akan memainkan sesuatu yang spesial untuk Anda. Apakah kamu tidak tahu tentang formasi ilusi? Selanjutnya, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan mengendalikan jiwa dan mayatmu. Setelah itu, aku akan membawamu ke kota Jiwyu. Aku akan menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan kota Jiwyu. Bukankah itu rencana yang bagus? Mendengar ini, semua orang merasa kedinginan. Kulit kepala Raja Serigala Hitam menjadi mati rasa. Akhirnya dia berteriak, pencuri tercelah, kau tidak akan berhasil. 6.335 Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang di seberang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rencana ini terlalu kejam. Jika benar-benar berhasil, maka kota Jiwyu pasti tidak akan mampu bertahan. Kalau kamu punya nyali, ayo kita bertarung satu lawan satu. Bukankah kamu Lin Woody? Beranikah kau bertarung denganku satu lawan satu? Seorang jenius dari sisi lain meraum dengan gila. Namun, Lin Suan langsung mengabaikannya. Dia tidak perlu lagi menggunakan pertarungan satu lawan satu untuk membuktikan kekuatannya. Selama bertahun-tahun, beberapa Kaisar Agung Super telah mati di tangannya. Apa yang diperhitungkan oleh seorang jenius muda? Lin Suan tidak tergerak sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka membiarkan anak ini melakukannya? Orang-orang di seberang putus asa lagi. Ekspresi Kaisar Serigala Hitam tampak buruk. Mari kita bertarung sampai mati. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Bakar kiabadi kalian dan lepaskan api suci kalian. Kali ini, jika kita tidak bisa keluar dengan cepat, kita benar-benar akan mati. Semua orang mengangguk. Mereka memutuskan untuk bertarung sampai mati. Namun, begitu mereka berdiri, mereka merasa pusing. Bahkan tubuh Kaisar Serigala Hitam pun bergoyang. Saat berikutnya, dia meraung, Oh tidak, aku diracuni. Semuanya terisolasi. Kekuatan dalam tubuh mereka meletus dan langsung menghancurkan kehampaan, mencoba membangun ruang mereka sendiri. Namun, sudah terlambat. Lin Suan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan formasi susunan itu terbuka. Susunan Seribu Ilusi. Formasi ini juga diciptakan oleh Master Sirkuit Surgawi. Dikombinasikan dengan kekuatan urat bumi kota kuno, kekuatan formasi susunan ini dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak dapat menahannya. Semua orang merasakan dampak jiwa, dan ribuan ilusi muncul di depan mereka. Beberapa orang sudah menyerah melawan dan tertawa bodoh. Siapakah aku? Dimana saya? Apa yang saya lakukan? Mereka melihat pemandangan mimpi. Beberapa orang menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka telah menjadi dewa bumi. Mereka begitu kepanasan, sampai meneteskan air liur. Ilusi, semuanya adalah ilusi. Kaisar Serigala Hitam Meraung, aku tidak akan pernah tertipu. Hancurkan. Cakar Serigalanya mencabik-cabik dunia, tetapi kemudian, dia juga tertegun. Kaisar tombak darah meraung, dan lautan darah di tubuhnya melonjak. Meskipun aku bukan Kaisar Agung yang super, aku selamat dari pembantaian. Ada ratusan juta ahli yang telah mati di tanganku. Aku pasti tidak akan terpengaruh oleh ilusi. Laut darahnya benar-benar dingin, namun tak lama kemudian, ia pun dikendalikan oleh ilusi. Sudah cukup. Lin Suan menghela napas lega. Kaisar Agung darah besi masih belum sepenuhnya mempercayainya. Satu formasi tunggal dapat menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Lin Suan berkata, ini bukan susunan biasa. Susunan ini dibuat oleh Dewa Tanah. Selain itu, Dewa Tanah ini adalah seorang master surgawi. Ditambah lagi dengan kekuatan urat tanah kota Purbakala, ini sungguh mengerikan. Kalau tidak, jika mereka berada di tempat lain, Fang tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Lin Suan melambaikan tangannya dan menunjuk ke beberapa tokoh tingkat raja, sambil berkata, Senior Darah Besi, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Raja Darah Besi menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Ia mendaratkan pukulan pada tubuh Raja Serigala. Dengan suara ledakan, tubuh Kaisar Serigala pun tertusuk. Namun, Kaisar Serigala tidak bereaksi sama sekali. Dia masih tersenyum bodoh. Organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping. Raja Darah Besi menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, Tuan Surgawi ini ada di pihak kita. Kalau dia dari master surgawi dunia lain, mereka mungkin tidak akan mampu melawan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kaisar Bulu Merah bertanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bunuh beberapa dari mereka dan biarkan beberapa dari mereka hidup. Kita harus menunjukkan hasil yang sebenarnya untuk meyakinkan orang-orang di kota Jiwyu. Ayo kita lakukan. Dengan itu, Lin Suan dan yang lainnya mengeluarkan pedang mereka dan menyerang dengan cepat. Pedang pembunuh abadi milik Lin Suan terus berjatuhan dan mengiris tubuh orang-orang ini. Beberapa Kaisar Agung tewas di tangannya. Bahkan beberapa Kaisar Agung yang hebat pun tewas. Tentu saja, masih ada sebagian orang yang berhasil selamat. Namun, tubuh mereka juga penuh dengan lubang. Tulang putih mereka berkilau. Ketika Gui Changya melihat ini, tubuhnya gemetar ketakutan. Mengapa dia masih hidup? Sekarang, dia merasa lebih baik mati saja. Karena dia tahu bahwa Lin Suan telah membuatnya tetap hidup dan membiarkannya melihat segalanya. Dia tidak berniat melepaskannya. Namun, Lin Suan sama sekali tidak mempedulikannya. Ketakutan menunggu sesuatu yang tidak diketahui bahkan lebih menyiksa. Kaisar Agung Changya hampir pingsan beberapa kali. Akhirnya, Raja Darah Besi dan yang lainnya berhenti. Wajah mereka pucat. Namun, mereka semua tertawa. Hebat sekali. Rekor yang luar biasa. Kali ini, sebagian besar pasukan kota Jiuyu bergegas keluar. Ditambah lagi, ada orang-orang dari istana tertinggi. Pasti ada banyak ahli. Barisan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Hanya arti imortal yang bisa melawan mereka. Namun, mereka hanya mengandalkan tujuh Kaisar Agung dan ratusan seniman bela diri di bawah tingkat Kaisar Agung untuk melawan mereka sepenuhnya. Mereka bahkan membunuh lawan-lawan mereka. Jika mereka mau, mereka bisa membunuh semua orang. Sang Raja Darah Besi merasa seperti sedang bermimpi. Tubuh Lin Suan bersih tanpa noda. Namun, pedang pembunuh abadi diwarnai merah dengan darah dan memancarkan cahaya iblis. Dia berkata, sudah selesai. Langkah pertama adalah membunuh sebagian besar ahli mereka. Selanjutnya, kita bisa memulai langkah kedua dari rencana tersebut. Kali ini, kita akan mengambil alih kota Jiuyu. Raja Darah Besi, Kaisar Bulu Merah, dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak yakin dengan rencana ini sebelumnya. Mereka bahkan mengira bahwa hal itu kemungkinan besar akan gagal. Namun kini, mereka melihat harapan. Segalanya berjalan lancar. Semua orang mulai bergerak. Tak lama kemudian, sebuah berita menyebar dari spirit dong ke seluruh benua Jiuyu. Apakah Anda mendengarnya, tim yang dikirim oleh kota Jiuyu dimusnahkan sepenuhnya? Itu tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kota Jiuyu mengirim sejumlah besar ahli. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan sepenuhnya? Benar sekali, kota Lingdong hanya memiliki tujuh Kaisar Agung, termasuk Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat mempertahankannya. Sekalipun ada ahli yang bersembunyi di dalam, seharusnya mudah bagi penduduk kota Jiuyu untuk melarikan diri. Setidaknya mereka tidak akan dimusnahkan sepenuhnya. Iya, dan dikatakan bahwa ada ahli dari Istana Agung. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun yang dapat dilakukan Lin Suan dan yang lainnya. Bunuh semua ahli ini. Semua orang tidak mempercayainya. Namun, berita ini semakin menyebar dan membuat semua orang curiga. Sampai sekarang, tidak ada pergerakan dari kota Jiuyu. Mungkinkah mereka benar-benar dimusnahkan? Kota Jiuyu juga menerima berita itu dan terkejut. Mereka segera melaporkannya kepada Master Rosi. Ketika Guru Rosi mendengar hal itu, wajahnya menjadi jelek. Tentu saja, dia sekarang menjadi manusia batu, jadi ekspresinya tidak dapat dilihat. Namun, dia sangat marah dalam hatinya. Sudah berakhir. Kalau seluruh tim hancur, aku benar-benar mati. Sekalipun alam dewa tidak membunuhku, yang Maha Agung tidak akan membiarkanku pergi. Cepat pergi dan cari tahu apa yang terjadi di kota Spirit dong. Aku ingin tahu apa yang terjadi di kota Spirit dong. Kirim orang ke kota Spirit dong. Beberapa ahli segera bergegas keluar dari kota Jiuyu. Di satu sisi, mereka ingin mencari informasi yang lebih akurat. Di sisi lain, mereka ingin pergi ke kota Lindong. Berita tentang pemusnahan para ahli kota Jiuyu menyebar seperti api. Banyak orang bahkan berencana pergi ke kota Lindong untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Beberapa Kaisar Agung dan Kaisar Agung juga curiga. Apakah mereka benar-benar mati? Apakah mereka binasa bersama? Kota kuno itu tidak memiliki pemilik. Bisakah mereka memancing di perairan yang bermasalah? Dalam sekejap, lingkungan sekitar kota Spirit dong dipenuhi dengan segala macam ahli. Mata semua orang tertuju pada kota kuno itu. Beberapa orang tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan siap untuk mulai menyelidiki. Akan tetapi, sebelum mereka bisa memulai, gerbang kota Spirit dong City tiba-tiba terbuka. 6.336 Tepat saat semua orang hendak bergerak, gerbang kota gerakan roh tiba-tiba terbuka. Semua orang melompat ketakutan. Mereka mundur lagi. Masih ada orang hidup di dalam. Siapakah mereka? Apakah itu Raja Surgawi dunia lain? Ataukah seseorang dari alam ilahi? Mereka belum melihat siapapun. Namun, aura pembunuh keluar dari dalam. Bahkan tokoh-tokoh setingkat Kaisar yang telah hidup selama ratusan ribu tahun tidak dapat menahan keinginan untuk muntah karena bau darah. Berapa banyak ahli yang meninggal di sini? Ekspresi mereka berubah drastis. Seorang tetua berkata, pertempuran ini terlalu tragis. Kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Sangat mungkin mereka akan mati bersama. Sekalipun mereka selamat, tidak banyak yang tersisa. Perkataannya dimaksudkan untuk menimbulkan perselisihan. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Mereka semua ingin bergerak. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menjadi orang pertama yang bergerak. Ledakan, ledakan. Tepat saat mereka ragu-ragu, sebuah tim tiba-tiba berjalan keluar dari kota kuno di depan mereka. Orang-orang ini berlumuran darah yang mengerikan. Darah itu cukup untuk menembus sembilan langit. Itu adalah darah tingkat Kaisar. Orang-orang ini juga terluka. Beberapa dari mereka memiliki tulang putih, dan beberapa dari mereka kehilangan semua organ dalamnya. Beberapa dari mereka bahkan mengalami setengah dari kepala mereka hancur. Namun, mereka tidak mati. Tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Siapakah orang-orang ini? Mereka yang berada di kejauhan mendonga. Tiba-tiba, seseorang berseru, bukankah itu sosok tinggi Kaisar Serigala Hitam? Dia tidak mati. Lihat yang satunya lagi, itu ular pemakan langit. Dia masih hidup. Satu demi satu seruan terdengar. Semua orang menyadari bahwa orang-orang yang masih hidup ini semuanya adalah ahli kota Jiwyu. Mereka adalah orang-orang Raja Surgawi dunia lain. Orang-orang Raja Surgawi dunia lain tidak mati. Mereka tidak sepenuhnya musnah. Jika mereka keluar hidup-hidup, bukankah itu berarti Lin Suan dan yang lainnya sudah mati? Ya Tuhan, apakah kota Lingdong akan hancur kali ini? Mereka tidak menduga situasi akan berubah begitu drastis. Banyak orang terkejut. Mereka tidak berani bergerak lagi. Namun, ahli kota Jiwyu yang bertugas mengumpulkan intelijen bergegas keluar. Dia mendekat dan berkata, di mana orang-orang di dalam. Kaisar Serigala Hitam berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Lin Woody juga meninggal. Tidak, saya menangkap Lin Woody hidup-hidup. Kemudian, Kaisar Serigala Hitam melambaikan tangannya. Cakarnya menghancurkan kehampaan. Di dalamnya, ada sangkar hitam yang dibentuk oleh ki iblis yang kuat. Di dalam kandang itu ada seorang pemuda berwajah pucat. Itu Lin Suan. Ketika melihat pemandangan ini, sang ahli akhirnya mempercayainya. Setelah yang lain melihatnya, mereka juga mempercayainya. Roh pedang naga milik Lin Woody begitu tajam, tak seorang pun dapat menirunya. Orang ini adalah Lin Woody. Dia telah ditangkap. Enam Kaisar Agung yang tersisa seharusnya sudah mati sekarang. Seluruh kota pergerakan roh telah direbut kembali. Mulai sekarang, kota kuno ini menjadi milik alam paramita. Yang lebih penting, jiwa pedang naga agung akan menjadi milik paramita. Banyak sekali orang yang merasa iri. Seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tertutup asap hitam saat dia bergegas mendekat. Enyah. Kaisar Serigala Hitam meraung marah. Cakarnya mencabik-cabik langit dan bumi, mencabik-cabik orang misterius itu menjadi berkeping-keping. Ceritan memilukan terdengar saat jiwa orang itu melayang. Raja Serigala Hitam meraung, siapa yang berani? Maukah kamu menjadi musuhku? Ekspresi para ahli dari kota Jiuyu berubah. Alam Nirvana memiliki banyak ahli, termasuk lebih dari satu dewa tanah. Siapa yang berani bergerak? Aku berjanji akan menghancurkan seluruh keluarganya. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Serigala Hitam masih memiliki kekuatan tempur seperti itu setelah pertempuran. Untuk sesaat, mereka ragu-ragu lagi. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kondisi kita saat ini tidak baik. Jika ada yang benar-benar mengambil risiko dan menyerang kita, kita akan kalah. Itu tidak baik. Bagaimanapun juga, ini adalah jiwa pedang naga agung. Saya mengerti. Pakar yang datang menyambut mereka mengangguk. Ayo cepat kembali ke kota Jiuyu. Kelompok itu segera berangkat. Kaisar Serigala Hitam melambaikan tangannya, dan sangkar itu menghilang lagi. Mereka tidak menyadari bahwa saat bayangan itu menghilang, wajah Lin Suan yang awalnya pucat berubah menjadi senyuman aneh. Lin Suan tidak benar-benar tertangkap. Ini adalah bagian kedua dari rencana mereka. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya segera pergi. Berita itu tersebar di sini. Ternyata orang-orang kota Jiuyu tidak mati, tetapi kota Spirit Movement hancur. Alam ilahi menderita pukulan berat. Banyak orang yang gempar. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Pada saat yang sama, berita yang lebih mengejutkan pun tersebar. Lin Woody ditangkap hidup-hidup. Jiwa Pedang Naga Agung mungkin akan berganti pemilik. Semua orang menjadi gila. Jiwa Pedang Naga Agung, salah satu dari lima pedang di dunia, sungguh mengerikan dan misterius. Bahkan jika mereka tidak memahaminya sebelumnya, setelah melihat kekuatan tempur Lin Suan, mereka memiliki pemahaman yang mendalam. Siapapun yang memperoleh Pedang Naga Besar akan memperoleh kekuatan yang menantang surga. Dan sekarang, Pedang Naga Besar jatuh ke tangan Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Pada saat ini, pihak lain masih harus kembali ke kota Jiwyu. Mereka sudah dalam perjalanan. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Pertarungan antara alam Nirvana dan alam ilahi tidak melibatkan Dewa Bumi, dan Kaisar Serigala Hitam serta yang lainnya sudah terluka parah. Berapa banyak tenaga yang dapat mereka kerahkan? Menyerang. Jiwyu juga merupakan salah satu dari Jiutian Sidi. Tapi, tempat ini telah diwariskan terlalu lama, dan terdapat banyak keluarga dan sekte kuno. Bahkan ada beberapa pakar yang tersembunyi. Meskipun sekelompok ahli tewas dalam hukuman Dewa Penghancur Dunia Terakhir, masih ada sekelompok yang dipaksa bergabung ke alam Nirvana. Ada juga orang yang berinisiatif untuk bergabung dengan alam ilahi. Namun, masih ada sekelompok orang yang bersembunyi. Orang-orang ini, setelah mendengar berita tentang Jiwa Pedang Naga Agung, mata mereka menjadi merah mengerikan. Mereka segera mengambil tindakan. Dalam perjalanan pulang, terjadi pertempuran besar. Banyak orang misterius muncul dari segala arah. Orang-orang ini sangat kuat, dan aura mereka tidak dikenal. Namun, begitu mereka muncul, mereka menyerang Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Tampaknya mereka benar-benar membungkam mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka ada di sini untuk merebut Jiwa Pedang Naga Agung. Kau sedang merayu kematian. Kaisar Serigala Hitam meraung. Warga kota Jiwyu juga bersorak. Mereka memulai pertempuran besar. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kekalahan. Mereka berhasil menghalau serangan pertama. Ekspresi wajah Kaisar Serigala Hitam sangat jelek. Mengapa mereka tidak mempercepat lajunya? Sejujurnya, orang-orang yang datang menjemput mereka ingin melihat situasi di kota Lindong. Mereka ingin mengagumi bagaimana orang-orang dari alam dewa meninggal. Tetapi saat ini, mereka sama sekali tidak berminat. Sungguh lelucon. Jika mereka kehilangan Jiwa Pedang Naga Agung saat ini, Sang Maha Agung mungkin akan menamparkan mereka sampai mati. Ayo, percepat. Mereka bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka mengirim pesan ke kota Jiwyu. Ketika mereka dekat dengan kota Jiwyu, pertempuran kedua pecah. Kali ini, jumlah orangnya bahkan lebih banyak. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya semuanya muntah darah. Mereka bahkan akan dikepung. Begitu pertempuran pecah, Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya akan kesulitan melawan. Untungnya, mereka sudah sangat dekat dengan kota Jiwyu. Oleh karena itu, warga kota Jiwyu bergegas datang. Pada saat paling kritis, mereka menyelamatkan Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Ada seorang pria yang dikelilingi angin kencang berdiri di kehampaan. Ia membentuk ribuan tornado yang menyapu ke segala arah. Nama orang ini adalah Feng Xiao. Dia berkata dengan suara keras, Aku akan melupakan masa lalu. Namun, mulai sekarang, siapa yang akan bergerak? Orang itu adalah musuh bebuyutan alam nirvana. Alam nirvana akan memburunya dengan segala cara. 6.337 Perkataan Feng Xiao Xiao tersebar kemana-mana. Seketika, orang-orang yang menyerang itu semua mundur. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Feng Xiao Xiao mendengus dingin. Kemudian, dia berkata kepada Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya, cepat masuk. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya segera memasuki kota kuno Jiuyu. Setelah masuk, mereka akhirnya menghela napas lega. Orang-orang dari kota kuno Jiuyu juga bergegas dan bertanya, Bagaimana? Apakah orang-orang itu benar-benar mati? Apakah kota kuno spirit dong benar-benar dihancurkan? Apakah Lin Woody ditekan? Mereka memang memiliki terlalu banyak pertanyaan. Kaisar Serigala Hitam berkata, Ya, semuanya benar. Namun, kita terluka parah. Dan kali ini, kami juga menderita kerugian besar. Lebih dari separuh rakyat kami tewas di dalam. Pergi dan laporkan pada Dewa Penyu Abadi terlebih dahulu. Kita akan beristirahat sebentar dan kemudian bertemu dengan Dewa Penyu Abadi. Oke. Feng Xiao Xiao mengangguk. Dia tidak ragu sedikitpun. Akan menjadi tidak wajar jika mereka tidak dapat menaklukkan kota Lindong. Bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan banyak pahlawan di sini. Feng Xiao Xiao segera pergi menemui Master Rossi untuk melaporkan situasi di sini. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya saling bertukar pandang. Beberapa dari mereka duduk bersila untuk beristirahat. Namun, beberapa dari mereka menghilang di kota kuno Jiwuyu. Mereka pergi untuk menghancurkan susunan di kota kuno Jiwuyu. Tidak seorang pun memperhatikan mereka, karena tidak seorang pun mencurigai mereka. Ketika Guru Rossi mendengar berita itu, ia begitu gembira hingga hampir melompat. Tentu saja, dia tidak bisa melompat sekarang. Karena dia tidak bisa bergerak. Tapi dia sebenarnya terlalu bersemangat. Sebelumnya, saat mendengar bahwa seluruh pasukan telah musnah, hatinya hancur. Ia mengira bahwa ia pasti sudah mati. Tetapi dia tidak menduga keadaan akan berubah. Mereka benar-benar menang dan bahkan menangkap Lin Woody. Ini adalah pencapaian yang hebat. Jika dia memberikan jiwa pedang naga kepada Grand Supreme, akankah Grand Supreme membantunya menerobos pembatuan? Memikirkan hal ini, Guru Rossi merasa tidak bisa menunggu. Dia berkata, cepat, cepat dan panggil Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Feng Xiao Xiao bertindak cepat. Tak lama kemudian, Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya pun dipanggil. Ada juga beberapa orang yang tidak terlihat, tetapi itu tidak penting. Selama Kaisar Serigala Hitam dan Kaisar Agung Super lainnya ada di sini, semuanya baik-baik saja. Kaisar Serigala Hitam menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Kemudian, dia berkata, orang-orang di istana tertinggi semuanya sudah mati. Tidak masalah. Master Rossi tertawa dan berkata, dia bukan salah satu dari kita. Tidak masalah apakah dia meninggal atau tidak. Cepat lepaskan Lin Suan itu. Aku ingin melihatnya. Kaisar Serigala Hitam melambaikan tangannya, dan sebuah sangkar terbuka. Sosok Lin Suan muncul. Ketika Master Rossi melihat Lin Suan, matanya langsung memerah. Itu benar-benar kamu. Dia bisa merasakan aura jiwa pedang naga agung di tubuh lawannya, juga kekuatan misterius para dewa. Itu pasti dia. Bocah nakal, kau tidak menyangka kalau suatu hari, kau akan jatuh ke tanganku. Jangan khawatir, aku akan membuatmu berharap mati. Guru Rossi menggertakkan giginya. Keadaan setengah matinya saat ini adalah berkat pihak lain. Di mana saya, Kota Sembilan Neter, sialan, cepatlah dan biarkan aku pergi. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Hahaha, Lin Woody, aku tidak menyangka kamu akan takut. Jangan pikirkan itu. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, tapi kami akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, dia harus hidup selama sisa hidupnya. Bagaimana menurutmu? Apakah dia putus asa? Inilah yang Anda dapatkan jika menantang higan kami. Guru Rossi sangat bangga. Feng Xiao Xiao dan yang lainnya juga mencibir. Meskipun Dewa Tanah mereka membatu, jika mereka memiliki jiwa pedang naga besar. Kemudian mereka dapat segera membalikkan keadaan. Lin Suan menghela nafas. Ku rasa kita bisa bicara baik-baik. Sebenarnya, kita tidak perlu bertemu dalam situasi hidup dan mati. Master Rossi mendengus dingin. Simpan saja kata-kata itu untuk dirimu sendiri. Kita adalah musuh bebuyutan. Tidak perlu bicara. Kau yang mati? Atau aku yang mati? Apa kamu yakin? Lin Suan terus bertanya. Master Rossi sangat sabar. Bagaimanapun, pihak lain ada di sini dan tidak bisa melarikan diri. Dia ingin menggoda pihak lain dan menikmati ekspresi putus asa pihak lain. Karena itu, dia terus mengancam Lin Suan. Namun, Lin Suan sangat gembira. Orang ini bodoh. Aku sedang memikirkan cara untuk memperpanjang waktu. Lagi pula, orang-orang itu butuh waktu untuk menghancurkan formasi susunan kota Sembilan Neter. Dia tidak menyangka guru Rossi begitu kooperatif. Akhirnya, setelah berlama-lama, Lin Suan mendengar transmisi suara. Dia tahu bahwa orang-orang itu telah berhasil. Formasi susunan kota Sembilan Neter telah tertanam dengan formasi susunan yang dibuat oleh Master Sirkuit Surgawi. Jika saatnya tiba, siapa yang akan mengendalikan formasi susunan di sini? Mungkin itu tidak terjadi. Lin Suan menghela nafas. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Benar sekali, nak, menyerahlah. Apakah kau pernah merasakan rasa putus asa? Baru setengah hari. Anda harus mengalaminya selama sisa hidup Anda. Hahaha. Master Rossi akhirnya tertawa bangga. Para tokoh kuat lainnya di kota Sembilan Neter juga memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati. Lin Suan berkata, Aku bisa saja melepaskanmu jika kita berbicara. Namun, karena kau sedang mencari kematian, Jangan salahkan aku. Berlututlah dan terima kematianmu. Mendengar ini, para ahli dari Nine Neter City tercengang. Apa yang dibicarakan anak ini? Pihak lainnya sudah hampir mati, tapi dia masih saja bicara omong kosong. Feng siau-siau mendengus. Dasar bodoh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan bila angin menebas ke arah Lin Suan. Dentang. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Bila angin itu tidak mengenai Lin Suan. Sebaliknya, bila angin itu dihalangi oleh Kaisar Serigala Hitam. Feng siau-siau mengerutkan kening. Serigala Hitam, apa maksudmu? Apakah Anda melindungi anak ini? Itu benar. Kaisar Serigala Hitam mengangguk. Jangan bersikap kasar pada Lin Gong Si. Feng siau-siau tercengang. Kaisar Serigala Hitam, apakah kamu sudah gila? Ini musuh. Kamu panggil dia apa? Master Rossi juga mengerutkan kening. Serigala Hitam, ada apa denganmu? Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Mungkinkah Black Wolf sedang dikendalikan? Apakah ini lelucon? Lin Woody memiliki kemampuan ini. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kepucatan di wajahnya menghilang, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata, Serigala Hitam, bunuh semua seniman bela diri dari kota Sembilan Neter. Jangan biarkan seorang pun hidup. Iya. Kaisar Serigala Hitam menjawab dengan hormat. Kemudian, suatu kekuatan yang amat mengerikan meletus dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengayunkan cakar Serigalanya dan merobek beberapa orang kuat di kota Sembilan Neter menjadi dua bagian. Ah. Teriakan terdengar. Ekspresi Feng Xiao Xiao dan yang lainnya berubah. Kalian sedang mencari kematian. Dia menciptakan badai yang melanda Kaisar Serigala Hitam. Master Rossi pun mendengus. Apakah kau telah mengkhianati kami? Apakah Anda sedang dikendalikan? Pria, tekan orang-orang ini. Para seniman bela diri yang tersisa dari kota Sembilan Neter dengan cepat bergegas menuju Kaisar Serigala Hitam. Kaisar Serigala Hitam meraung. Selain dia, Kaisar tombak darah dan yang lainnya bergegas mendekat. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati. Mereka semua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, kota Sembilan Neter menderita kerugian besar dalam sekejap. Ekspresi wajah Feng Xiao Xiao jelek. Dia berteriak, aktifkan susunannya. Tak peduli seberapa kuat pihak lain, lalu kenapa. Itu wilayah mereka. Di kota Sembilan Neter, susunan mereka dapat menekan segalanya. 6.338 Mendengar kata-kata Feng Xiao Xiao, para kultifator kota Jiuyu mendapatkan kembali harapan mereka. Ya, benar, ini adalah wilayah mereka, dan mereka masih memiliki formasi susunan yang tak tertandingi. Mereka memiliki urat nadibumi dan dewa bumi yang menjaga tempat itu. Mereka bisa melancarkan serangan balik. Orang-orang itu sekali lagi menunjukkan ekspresi yang ganas. Benda kecil, aku tidak tahu bagaimana kamu mengendalikan Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Namun, kau sudah mati. Kali ini, jika aku menangkapmu, aku pasti akan mencabut uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Lin Suan mendengus dingin. Kau masih ingin melancarkan serangan balik? Bermimpilah. Siapa yang memiliki formasi susunan di sini? Belum tentu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat pedangnya ke langit. Energi pedang yang mengerikan itu berubah menjadi seekor naga raksasa yang meraum di antara langit dan bumi. Itulah sinyal untuk menyerang. Pada saat berikutnya, formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di kota Jiuyu. Cahaya cemerlang melesat ke langit. Formasi susunan diaktifkan. Bagus, bunuh anak ini. Robek dia menjadi beberapa bagian. Warga kota Jiuyu sangat gembira. Satu demi satu formasi susunan bermunculan, menyelimuti langit dan bumi. Pada saat berikutnya, teriakan terdengar dan kabut darah memenuhi udara. Orang-orang kota Jiuyu terbunuh oleh formasi susunan itu. Mayat-mayat berjatuhan dari langit satu demi satu, mewarnai seluruh angkasa menjadi merah. Orang-orang yang masih hidup di kota Jiuyu tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa formasi susunan itu menyerang kita? Feng Xiao Xiao meraum dengan marah. Dasar bodoh, musuh ada di sana. Jangan serang orang-orangmu sendiri. Namun, itu tidak berguna. Formasi susunan ini masih membunuh orang-orang di sisi lain. Feng Xiao Xiao tercengang. Oh tidak, apakah ada pengkhianat dalam formasi susunan itu? Sialan, bunuh mereka dengan cepat. Dia memimpin anak buahnya dan menyerang ke kejauhan. Guru Rosi bahkan lebih tercengang. Beberapa hari ini suasana hatinya seperti naik roller coaster. Pertama, dikatakan bahwa penduduk kota Jiuyu telah musnah. Itu membuatnya putus asa. Kemudian, penduduk kota Jiuyu kembali hidup-hidup dan Lin Suan ditangkap. Dia sangat gembira. Namun sekarang, Lin Suan benar-benar mengendalikan Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya. Dia bahkan mengendalikan formasi susunan kota Jiuyu. Kali ini separuh hatinya menjadi dingin. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Formasi susunan ini berada di bawah kendaliku. Mungkinkah seorang Kaisar Agung memenuhi syarat untuk menantangnya? Sekalipun aku membatu dan tak bisa bergerak, anak ini takkan dapat menantangku. Ah! Ah! Para seniman bela diri di kota Sembilan Neter berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menahan serangan formasi susunan kota Jiuyu. Oleh karena itu, mereka jatuh satu demi satu. Bahkan para Marsial Monarch pun tak dapat lolos darinya. Seluruh kota kuno itu ditutup sepenuhnya. Mengapa? Pencuri terkutuk, kenapa kau bisa mengendalikan susunan itu di sini? Saya menolak menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Beberapa Kaisar meninggal karena putus asa. Feng Xiao Xiao memimpin anak buahnya dan menyerang. Namun, dia menghadapi serangan di jalan. Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya bergegas mendekat tanpa memperdulikan nyawa mereka, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Persetan. Feng Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berteriak, Kaisar Serigala Hitam, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak takut marah? Kaisar Serigala Hitam mendengus. Aku hanya punya satu tuan, yaitu Lin Gong Xi. Setelah mengatakan itu, dia membuka lengannya dan bergegas mendekat. Kekuatan penghancur muncul di tubuhnya. Wajah Feng Xiao Xiao langsung berubah menjadi hijau. Dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Suara kehancuran yang menggetarkan bumi terdengar. Raja Serigala Hitam telah jatuh. Feng Xiao Xiao tidak dapat melarikan diri dari kekuatan penghancur ini. Dia telah binasa bersama musuhnya. Benar, dia meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bukan hanya dia saja, tetapi bawahan yang dibawahnya juga berubah menjadi abu di bawah kekuatan ini. Tidak ada cara lain. Kaisar Serigala Hitam adalah Marsial Monarch yang hebat. Selain itu, dia berada di tahap tengah dari alam Marsial Monarch tertinggi. Penghancuran dirinya sendiri jelas merupakan bencana. Sebuah kekosongan muncul di kota Jiuyu. Ada kekuatan yang sangat mengerikan di sana, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Orang-orang di kota Jiuyu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Bahkan hati guru Rosie pun ikut hancur. Dia tahu. Dia telah ceroboh. Dia telah terjebak. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh alam suci. Selangkah demi selangkah, mereka telah mendorongnya ke jurang. Semua orang, mundur dan bantu aku. Buka jalur lei sepenuhnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan kota Jiuyu. Suara Master Rosie terdengar. Para prajurit Nirvana Rilem yang masih hidup dengan panik berkumpul di pusat kota kuno. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, hentikan mereka dengan cara apapun. Para prajurit alam Nirvana yang kembali dari kota Lingdong semuanya dikendalikan oleh susunan Master Sirkuit Surgawi. Oleh karena itu, setelah mendengar perintah Lin Suan, mereka tidak ragu untuk melaksanakannya. Lebih jauh lagi, itu adalah metode yang sama untuk saling menghancurkan. Kaisar tombak darah mencibir dan bergegas mendekat. Ketika dia berlari ke depan, tubuhnya langsung terbelah. Kekuatan penghancurnya menelan sebagian dunia. Selain dia, ular pemakan langit dan para ahli lainnya juga melakukan hal yang sama. Tidak. Master Rosie putus asa. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di alam Nirvana, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di bawah kehancuran bersama semacam ini. Benar saja, sejumlah besar ahli meninggal. Kedua belah pihak mati bersama. Pada akhirnya, satu demi satu kekosongan muncul di antara langit dan bumi. Master Rosie tidak terluka sama sekali. Saat kekuatan penghancur ini datang ke sisinya dan menghantamnya, timbuloh suara yang menggetarkan bumi. Akan tetapi, mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Tak ada cara lain. Bahkan kehancuran Marsial Monarch yang super pun tak dapat melukainya. Dia adalah makhluk abadi. Dia adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Namun, saat ini, dia ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan bawahannya mati satu demi satu. Perasaan ini tak tertahankan. Kehampaan hancur, bumi retak, dan seluruh kota kuno Jiuyu hancur berkeping-keping. Dan dalam kekosongan ini, cahaya pedang menerobos. Lin Suan melangkah maju seperti dewa pedang. Dia memiliki tentousan Swords Return to Origin pada dirinya, mengisolasi semua kekuatan. Dia datang di hadapan Master Rosie. Ketika Guru Rosie melihat Lin Suan, dia meraum dengan gila, pencuri sialan, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Berhentilah berteriak. Tidak ada gunanya berteriak sampai tenggorokanmu patah. Kamu tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Suan mencibir. Dia datang ke depan Master Rosie dan menamparkan wajahnya. Dentang. Kekosongan itu hancur. Lengan Lin Suan mati rasa, dan cahaya kemasan itu sedikit bergetar. Dia menarik telapak tangannya dan berkata, kamu benar-benar berkulit tebal. Guru Rosie menjadi marah sekali. Dia menatap Lin Suan. Jika dia bisa bergerak sekarang, dia pasti ingin mati bersama Lin Suan. Lin Suan mendengus dan menyerang lagi. Tangan kanannya yang kemasan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tetap tidak dapat menggoyahkan Master Rosie. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan roh pedang naga besar. Itu tidak ada gunanya. Seperti yang diharapkan dari tanah abadi, eksistensi yang melampaui segalanya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi sulit untuk menembus pertahanan Master Rosie. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, sungguh sebuah keajaiban bahwa dia bisa kembali hidup-hidup setelah menyinggung banyak sekali makhluk abadi di kota abadi. Tentu saja, dia memiliki tiga api sejati saat itu. Akan hebat jika dia bisa mengeluarkannya. Akan tetapi, itu tidak terlalu realistis. Walaupun dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada Guru Rosie sekarang, Guru Rosie pun tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Yang lebih penting, kecuali Master Rosie, semua pusat kekuatan alam nirvana lainnya di kota Jiuyu telah mati. Kota Jiuyu hendak berpindah tangan. Lin Suan menatap Master Rosie dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kota Jiuyu adalah milikku. 6339 Guru Rosie dipenuhi kebencian saat dia mengumpat dengan keras. Setelah menjadi Dewa Bumi, dia adalah penguasa di mata semua orang. Kapan dia pernah marah? Namun sekarang, dia benar-benar tidak peduli lagi dengan citranya. Dia tidak hanya mengumpat, tetapi dia juga ingin menggigit pihak lain sampai mati. Namun, itu sia-sia. Dia tidak bisa bergerak. Lin Suan menebas pihak lain dua kali lagi sebelum berbalik dan membuka gerbang kota Jiuyu. Di luar, Kaisar Bulu Merah, Kaisar Darah Besi, dan yang lainnya bergegas masuk. Setelah masuk, mereka melihat pemandangan di kota Jiuyu dan tercengang. Apakah semuanya benar-benar hancur? Lin Suan mengangguk. Benar, mereka semua mati bersama. Tampaknya kota Jiuyu tidak dapat digunakan untuk saat ini. Namun, itu tidak masalah. Meskipun tanahnya hancur, sebagian besar urat tanah di bawah tanah masih ada. Itu masih merupakan kota kuno yang misterius. Dimanakah bumi abadi itu? Kaisar Darah Besi bertanya, apakah dia juga terbunuh? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Orang itu terlalu keras kepala. Aku tidak bisa menyakitinya. Namun, dia tidak bisa bergerak. Aku harus memikirkan cara untuk menjebaknya. Aku tidak bisa membiarkannya menggunakan urat tanah lagi. Ikuti aku. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu menuju pusat kota kuno. Tak lama kemudian, mereka melihat guru Rosi. Kaisar Bulu Merah dan yang lainnya terkejut. Seluruh kota Jiuyu akan hancur. Namun, sang bumi abadi baik-baik saja. Harus dikatakan bahwa Dewa Bumi benar-benar melampaui segalanya. Untungnya, mereka memiliki formasi susunan Zou Tian Xi dan pengaturan Lin Suan kali ini. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan mudah menaklukkan kota Jiuyu. Kalau tidak, jika mereka menyerang secara langsung, mereka mungkin tidak akan mampu menghancurkannya bahkan dalam seratus tahun. Tak ada satupun yang mati. Ketika sang Dewa Bumi melihat Kaisar Darah Besi dan yang lainnya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka semua adalah orang-orang dari alam ilahi, tetapi mereka semua masih hidup. Dengan kata lain, mereka telah gagal total. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu putus asa? Menyesalinya perlahan. Tapi jangan khawatir, saya bisa memberi tahu Anda. Meskipun Anda orang pertama yang gagal, Anda pasti bukan satu-satunya. Aku akan mengalahkan beberapa Dewa Bumi berikutnya satu per satu. Pencuri sialan, aku tidak yakin. Bagaimana kau bisa mengendalikan Kaisar Serigala Hitam dan yang lainnya? Dengan rineganmu, kamu tidak dapat melakukannya. Memang, meskipun rinegan adalah hal yang baik, kultifasi Lin Suan jauh dari Kaisar Serigala Hitam. Belum lagi Lin Suan telah mengendalikan lebih dari satu Kaisar Super Hebat. Ada beberapa dari mereka. Lin Suan tersenyum. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Guru Tao, apakah kamu tahu? Kau seharusnya punya pemahaman mengenai susunan formasi seorang Master Surgawi setingkat Dewa Bumi, bukan? Setelah Master Rossi mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Maksudmu orang yang keluar dari kota abadi. Dia benar-benar bergabung denganmu, sialan. Apa sebenarnya yang Anda lakukan di Immortal City? Aku tidak percaya dia bisa merawatmu sebaik itu. Kebaikan macam apa yang membiarkan Dewa Bumi menyerang terus-menerus. Tidak peduli seberapa keras guru Rossi mencoba, dia tidak dapat mengerti. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Lin Suan mengabaikan pihak lain dan bergabung dengan yang lain. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga besar, dan bayangan pedang berbentuk naga terus-menerus tenggelam ke dalam tanah. Dia ingin memutus hubungan antara Master Rossi dan jalur Lei. Mengaum. Jiwa pedang naga agung meraung lagi dan lagi, serta mengeluarkan kekuatan tak terkalahkan yang menghancurkan tanah. Selanjutnya, Lin Suan mengeluarkan beberapa bendera susunan lagi dan meletakkannya di tengah. Mereka mekar dengan cahaya misterius, sepenuhnya menyelimuti guru Rossi. Master Rossi awalnya ingin menggunakan garis Lei. Namun, setelah merasakan kekuatan formasi susunan ini, dia sekali lagi putus asa. Itu adalah benda milik guru Tao itu. Dalam formasi susunan Dewa Bumi, akan sulit baginya untuk melawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dia diselimuti. Dia benar-benar terisolasi, tidak dapat mengirim pesan atau memobilisasi garis Lei. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan menghela napas lega. Baiklah, orang ini tidak dalam bahaya untuk saat ini. Walaupun aku tidak dapat membunuhnya, aku juga tidak dapat melarikan diri. Awasi dia baik-baik, kalau aku menemukan cara untuk menyakitinya, aku akan menyerangnya. Sedikit rasa dingin muncul di mata Lin Suan. Selanjutnya, mereka mulai membersihkan medan perang. Harus dikatakan bahwa pertempuran sebelumnya sungguh tragis. Metode penghancuran bersama tersebut menyebabkan jejak kaki dan senjata ampuh milik Kaisar Agung hancur berkeping-keping. Beberapa harta karun di kota Jiuyu juga hancur menjadi abu. Namun, lupakan saja, garis Lei masih ada di sana. Lin Suan dan yang lainnya membuka beberapa tempat untuk memulihkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengubah totem di atas kota Jiuyu menjadi totem alam ilahi mereka. Orang-orang di luar masih menunggu. Beberapa mata Kaisar Agung Super berwarna merah. Jika mereka bergerak lebih cepat, mereka mungkin dapat merebut jiwa pedang naga Agung. Mereka tidak tahu apakah orang-orang di kota Jiuyu telah mengambil kembali jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan. Lin Woody itu juga pasti sudah mati. Iya, dia telah menyapu langit berbintang selama ratusan tahun. Dia adalah seorang jenius di generasinya dan namanya mengguncang dunia. Namun pada akhirnya, dia tetap terjatuh. Dia terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggung seorang raksasa seperti Raja Surgawi? Kali ini, alam ilahi pasti kalah. Segala macam diskusi bisa didengar. Pada hari ini, mereka tercengang. Karena mereka mendapati kota Jiuyu tiba-tiba berguncang hebat. Kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan pilar cahaya yang menggemparkan satu demi satu menembus langit dan bumi. Kemudian, seluruh kota Jiuyu diselimuti hujan darah. Langit dan bumi berduka, dan segala macam fenomena langit dan bumi muncul. Orang-orang di kota Jiuyu tercengang. Hanya ada satu alasan untuk fenomena seperti itu, yaitu kematian seorang kaisar agung. Hujan darah terus berlanjut, dan segala macam pemandangan yang mengerikan membuat mereka mengerti bahwa ini bukanlah kematian seorang kaisar agung. Banyak kaisar besar yang mangkat pada saat yang sama. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Para kaisar agung di kota Jiuyu sedang sekarat. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang gemetar ketakutan. Mereka ingin menyelidiki terlebih dahulu. Tetapi saat itu, mereka tidak punya ide. Mereka semua menunggu. Pada hari ini, mereka menemukan bahwa totem kota Jiuyu telah berubah. Ini adalah totem alam ilahi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kota Jiuyu telah berganti pemilik? Itu tidak benar. Bukankah Lin Woody ditangkap? Bukankah seharusnya dia menunggu kematian? Bagaimana dia bisa menduduki kota Jiuyu? Semua orang tercengang. Pada saat ini, Lin Xuan berdiri di atas kota Jiuyu. Dia mengedarkan kekuatannya dan berkata dengan keras, Mulai sekarang, kota Jiuyu adalah milik alam ilahi. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Itu benar-benar milik alam ilahi. Ini tidak mungkin, kan? Orang-orang di kota Jiuyu terkejut. Apa yang telah terjadi? Seekor bangau putih terbang. Itu adalah Master Sen, Dewa Bumi. Penampilannya membuat banyak orang memberi hormat kepadanya. Lin Xuan juga berkata, Senior, apakah Anda akan memasuki kota Jiuyu? Guru Sen mendemus dan berkata, Junior, siapa yang mengizinkanmu berbicara kepadaku seperti ini? Izinkan saya bertanya, Apa yang terjadi di kota Jiuyu? Bagaimana Anda keluar dari masalah? Bagaimana Anda menduduki kota Jiuyu? Lin Xuan berkata dengan dingin, Tidak ada komentar. Tetapi saya dapat memperingatkan Anda bahwa jika Anda memasuki kota Jiuyu, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan tangan emas pun mencengkeram kota Jiuyu. Kemudian, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dibuang keluar. Mayat-mayat ini semuanya hancur, tetapi mereka semua adalah pusat kekuatan alam nirvana. Ini adalah mayat para kaisar besar. Ya Tuhan, ada juga kaisar-kaisar agung yang super. Kaisar serigala hitam. Ular pemakan langit. Mereka semua mati, dan mereka mati dengan sangat menyedihkan. Pada saat itu, semua orang gemetar. Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang menjadi takut setengah mati. Tubuh mereka gemetar. Mereka adalah para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak kaisar agung yang super. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Yang lebih penting, dikatakan bahwa ada seorang dewa bumi di kota Jiuyu. Di mana bumi abadi. Mungkinkah dia juga sudah meninggal? Memikirkan kemungkinan ini, mereka makin takut. Siapa yang melakukannya? Itu jelas bukan Lin Woody. Dia tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Mungkinkah dewa bumi dari alam dewa menyelinap ke kota Jiuyu? Wajah Tuan Sen juga berubah. Dia mundur beberapa langkah dan tidak berani melangkah lebih jauh. Jika dia masuk dan diserang, dia mungkin terbunuh. Senior, jaga diri baik-baik, aku tidak akan mengantarmu. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Tuan Sen menggertakkan giginya, namun akhirnya dia menoleh dan pergi. Ketika berita itu menyebar, seluruh kota Jiuyu menjadi gempar. Suara-suara diskusi dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya datang. Pada saat yang sama, berita itu juga menyebar ke seluruh dunia di alam semesta. Untuk sesaat, seluruh dunia di alam semesta gempar. Mendadak. Dalam pertempuran antara alam nirvana dan alam dewa, alam dewa memenangkan pertempuran pertama. Terlebih lagi, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Alam dewa sebenarnya telah merebut sebuah kota kuno. Ketika penduduk alam dewa mendengar berita itu, mereka begitu gembira hingga gemetar. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, hanya ada tujuh orang yang pergi ke kota Jiuyu. Tujuh orang menghancurkan kota kuno yang penting. Itu benar-benar seperti mimpi. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Awalnya, dalam pertempuran dengan alam nirvana, mereka dipenuhi bekas luka, wajah mereka pucat, dan aura mereka lemah. Tetapi pada saat ini, mereka begitu bersemangat hingga darah mereka mendidih, dan semangat juang yang sempat hilang kembali pulih. Bunuh alam nirvana. Lin Woody dan yang lainnya dapat menghancurkan kota kuno dengan tujuh orang. Kita memiliki begitu banyak orang. Tidak bisakah kita membunuh mereka? Semua orang berteriak dengan marah dan menyerbu ke arah alam nirvana. Orang-orang di alam nirvana merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sial! Apa yang terjadi? Kota Jiuyu hancur total. Bagaimana dengan Master Rossi? Apakah dia juga mati? Mereka hampir putus asa. Moral mereka anjlok hingga ke titik ekstrim. Dia ditekan dan dipukuli. Tak lama kemudian, beberapa orang terjatuh dan mati. Ketika Dewa Alkohol mendengar berita itu, dia mendonga ke langit dan tertawa. Bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Sepertinya aku sudah sangat tua. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, aku masih belum menaklukkan kota di depan. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Dengan raungan marah, dia mengeksekusi pedang pemakan secara maksimal. Setiap orang membunuh. Mereka menyerang maju dengan gila-gilaan. Kota di depan dijaga oleh Ghost Immortal. Ghost Immortal juga membatu. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Pertempuran dimulai lagi. Tanah Surgawi. Kota Sangking. Banyak orang yang menjaga kota ini. Bagaimanapun, kota ini adalah fondasi mereka saat ini. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Untuk sementara waktu, tidak ada yang datang untuk menyerang kota itu. Namun, semua orang sangat cemas. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran di kejauhan itu berlangsung. Bagaimana pertarungan antara Lin San dan Saber Immortal. Apakah Lord Alkohol dan yang lainnya berhasil? Adapun yang lainnya, apakah mereka masih hidup setelah pertempuran dengan alam Nirvana? Terutama Lin Suan. Mungkinkah timnya yang beranggotakan tujuh orang itu menyerang kota Jiuyu secara diam-diam untuk menahan pihak lain? Pada saat ini, sebuah berita melintas. Naga petir telah dikirim. Naga petir ini tingginya puluhan ribu kaki. Ia meraung saat terbang. Lin Woody merobohkan kota Jiuyu. Semua prajurit alam Nirvana di kota itu musnah. Suara keras bergema ke segala arah. Orang-orang di kota Sangking tercengang. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka merasakan bahwa naga petir adalah aura jiwa pedang naga agung. Ini adalah pesan yang dikirim oleh Lin Suan. Ya Tuhan, dia menghancurkan kota kuno. Lebih jauh lagi, dia telah membunuh semua ahli. Seperti apa rekor pertempuran ini? Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Mereka semua mengangkat tangan dan bersorak. Warga di kota Sangking sangat gembira. Kota Jiuyu. Kota kuno kedua. Lord Alkohol menjadi semakin berani saat ia bertarung. Pedang Devorin menelan langit dan bumi. Pedang itu akan menelan seluruh kota kuno. Kota kuno itu dikelilingi oleh aura hantu. Seperti kota hantu, kota itu menolak cahaya yang melahap. Pada saat yang sama, segala jenis pertahanan disiapkan. Dewa Alkohol meraung ke langit. Hantu tua, kau juga seorang abadi di daratan. Sekarang kalian bersembunyi, apakah kalian berani keluar dan melawan? Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Ghost Immortal sangat marah hingga dia muntah darah. Keluar dan bertarung. Ini terlalu berlebihan. Dia ketakutan. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia tidak bisa berjalan keluar sama sekali. Dia hanya bisa melawan dengan wajah muram. Kota Jiwyu telah hilang, tetapi kota kunonya harus dipertahankan. Dewa Sembilan Pedang, tunggu saja. Saat aku berhasil, aku pasti akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Suara dingin Ghost Immortal terdengar. Tuan Alkohol tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menembusnya dalam kehidupan ini. Dengan mengatakan itu, dia terus memimpin orang-orangnya untuk menyerang. Ketika berita itu sampai di seberang, orang-orang di sana tercengang. Kota Jiwyu hancur. Mustahil. Dengan begitu banyak ahli dan aliansi dengan Istana Agung, bagaimana itu bisa dihancurkan? Bahkan jika mereka bertahan, mereka setidaknya dapat bertahan selama beberapa ratus tahun. Namun sekarang, dalam waktu yang begitu singkat, semuanya musnah. Sialan, apa yang terjadi? Sampah sekali Master Rosi itu. Suan Yin menggertakkan giginya. Meskipun dia juga manusia batu, menurutnya, menjaga kota bukanlah hal yang sulit sama sekali. Mungkinkah Guru Rosi telah mengkhianati mereka? Mustahil, dia pasti tidak akan berani. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka buru-buru mengirim orang ke kota Jiwyu untuk menyelidiki. Tetapi tidak ada berita sama sekali. Kota Jiwyu terlalu aneh. Mereka hanya tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya yang melakukannya. Itu anak kecil. Mari kita cari kesempatan untuk membunuhnya. Lin Suan memiliki kekuatan seorang abadi, dan jiwa pedang naga agung memang merupakan ancaman potensial. Aku langsung menyerang kota Jiwyu. Suan Yin pergi dari sisi lain dan menyerbu ke arah kota Jiwyu. Kecepatan seorang dewa bumi sangat cepat. Setelah tiba di kota Jiwyu, dia langsung bergegas menuju kota Jiwyu. Sepanjang perjalanan, langit runtuh dan bumi retak. Banyak orang ketakutan. Astaga, seorang ahli yang tak tertandingi telah tiba. Guru Shen dan para dewa bumi lainnya juga merasa ngeri. Mereka ketakutan. Seorang dewa bumi ternyata sangat mengerikan. Itu adalah seorang ahli dari pihak lain. Pihak lain memang menakutkan. Selain lima dewa bumi, sebenarnya ada dewa bumi lainnya. Ledakan. Setelah Suan Yin tiba, tatapannya berubah menjadi dua kilatan petir, melesat melintasi langit dan mendarat langsung di kota Jiwyu. Ini menyebabkan ribuan lapisan angin dan awan. Kota Jiwyu berguncang hebat. Susunan di sekelilingnya terus-menerus hancur, tidak mampu menahan kekuatan ini. Di kota, wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah. Di sisi lain, Master Rossi tertawa terbahak-bahak. Hebat, seorang ahli dari pihak lain telah tiba. Nak, bisakah kau menahan serangan dewa bumi? Tunggu, waktu kematianmu telah tiba. Tidak bagus, apa yang harus kita lakukan? Wajah kaisar besar darah besi dan yang lainnya berubah jelek. Mereka benar-benar tidak dapat menahannya. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan tindakan balasan. Lin Suan sangat tenang. Dia mengeluarkan bendera Array dan berkata pada kekosongan. Senior, sekarang terserah padamu. Di dalam bendera susunan itu, sebuah susunan spasial muncul, dan satu sosok berjalan keluar dari susunan itu. Itu adalah Zou Tianshi. Setelah Zou Tianshi keluar, Array Ramalan Langit Agung langsung menyelimuti seluruh kota kuno. Kota itu dengan cepat menyatu dengan urat bumi. Tiba-tiba, kekuatan Great Sky Definition Array meletus, melanda seluruh dunia. 6.340. Pertarungan antara dua dewa bumi itu menghancurkan langit dan bumi. Di Jiu Yu, banyak sekali orang gemetar ketakutan. Mereka melihat kekejauhan, apakah ada pertempuran lain di kota kuno Jiu Yu. Benar-benar bergelombang dengan angin dan awan, penuh dengan perubahan. Apa hasil pertempuran itu? Di luar kota kuno, berdiri seorang manusia batu. Itu adalah Suanyin. Wajahnya jelek sekali. Baru saja, dia jelas merasakan bahwa kota kuno Jiu Yu bergetar hebat, dan gerbang kota hendak terbuka. Karena orang-orang di dalamnya tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Akan tetapi, di saat berikutnya, sebuah susunan super menyelimuti kota itu, dan kilangit dan bumi menghalangi serangannya. Itulah kekuatan seorang bumi abadi. Siapa itu? Apakah guru Rossi mengkhianatinya? Dia bisa merasakan aura Master Rossi. Dia belum mati. Tidak, ini bukan kekuatan Master Rossi. Inilah kekuatan Master Arrai. Alam ilahi memiliki master formasi yang begitu mengerikan. Tidak mungkin, kan, level ini seharusnya adalah master surgawi. Tetapi bukankah semua master surgawi terbunuh oleh kekuatan misterius? Bagaimana mungkin seorang guru surgawi yang biasa masih hidup? Yang mulia, siapa anda? Suan Yin berteriak dingin. Di kota kuno Jiu Yu, sosok Zhou Tianxi muncul. Dia menatap ke depan dan berkata dengan dingin, Kembalilah. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas kota kuno ini. Kalian tidak boleh menyerang sama sekali. Suan Yin tidak mempercayainya. Dia menyerang beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Bagus, sangat bagus. Tunggu saja. Kali ini, Raja surgawi dunia lain mungkin telah menderita kerugian, tetapi kami pasti akan membalasmu seratus kali lipat. Dan Lin Woody, tunggu saja. Kecuali kau tidak keluar dari kota kuno Jiu Yu selama sisa hidupmu. Kalau tidak, kalau kau keluar, aku akan langsung membunuhmu. Suara dingin menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di kota kuno Jiu Yu terkejut, dan seluruh kota kuno Jiu Yu ketakutan. Apakah Lin Woody menjadi sasaran Earth Immortal? Akhir hidupnya mungkin akan sangat menyedihkan, bukan. Wajah Lin Suan dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia juga memutuskan bahwa setelah pihak lain pergi, dia juga akan pergi. Dia akan meninggalkan kota kuno Jiu Yu dan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Dia ingin menamparkan wajah pihak lain dengan kejam. Setelah Suan Yin pergi, Lin Suan berkata kepada Zhou Tian Xi, Senior, bisakah Anda memberi saya beberapa susunan ruang angkasa? Saya ingin meninggalkan tempat ini. Aku hanya punya tiga susunan ruang di sini. Yang lain tidak bisa menghindari serangan Dewa Bumi. Tiga? Ya, itu sudah cukup. Lin Suan mengambil tiga liontin giyok itu, menghancurkannya, dan langsung memindahkannya. Lin Suan datang ke medan perang untuk pertama kalinya dan menemukan Naga Merah. Sang Naga Merah bertarung bersama Daodenir Daun dan yang lainnya melawan Paramita. Melihat Lin Suan datang, dia awalnya tertegun, lalu berkata, Wah, apakah kamu benar-benar menghancurkan seluruh kota ketenangan ke sembilan? Lin Suan menganggup dan berkata, Benar sekali. Selanjutnya, aku ingin menghancurkan lebih banyak lagi prajurit alam Nirvana. Tetaplah bersamaku. Awalnya, pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Namun, setelah Lin Suan tiba, ia segera membalikkan keadaan. Roh Pedang Naga Agung meledak dan kekuatan semua orang terkumpul dalam pedang ini. Pedang itu membelah langit dan bumi, dan kehampaan muncul di depannya. Para ahli alam Nirvana hancur menjadi abu di bawah pedang ini. Adapun para kaisar, mereka melarikan diri karena takut. Beberapa dari mereka tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan hancur menjadi kabut berdarah. Sialan, Ini adalah kekuatan Jiwa Pedang Naga Agung. Sialan, itu Lin Woody. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini, dan hanya bisa mundur untuk menghindarinya. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Lin Suan Meraung, berikan aku kekuatanmu. Dia mendesak Jiwa Pedang Naga Agung dengan seluruh kekuatannya, dan mencengkeram pedang itu dengan kedua tangan. Tangannya telah ditempa dengan sama di Truevire, sehingga dapat menahan tekanan besar. Jiwa Pedang Naga Agung menyerap kekuatan semua orang, menjadi semakin menakutkan. Naga itu meraung dan jiwa semua orang di alam semesta bergetar. Orang-orang di alam Nirvana putus asa. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Bersatu, para Kaisar Super meraung dan berkumpul bersama. Akan tetapi, mereka tetap saja terpental. Para Kaisar Super memuntahkan darah dan terluka parah. Yang lainnya hancur menjadi abu. Setelah pedang itu, wajah Lin Suan menjadi pucat. Di belakangnya, Naga Merah, Penyangkal Dao Daun, dan para ahli alam dewa lainnya juga terkuras energinya. Jiwa Pedang Naga Agung terlalu menakutkan. Itu juga menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Namun, hasilnya membuat mereka gembira. Musuh telah dikalahkan sepenuhnya. Para ahli utama terluka parah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur tersisa. Yang lainnya sudah meninggal. Pihak mereka dapat dianggap telah memenangkan pertempuran. Mati. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sebuah tatapan mata menembus langit dan bumi, membawa kekuatan seorang dewa bumi, dan menyerbu ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya bergoyang seperti rumput liar tertiup angin. Ekspresi Liv Dao Denir berubah drastis. Tidak bagus, itu serangan Earth Immortal. Wajah Crimson Dragon dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Apakah mereka akan musnah? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangan ini. Bahkan jika mereka mengaktifkan jiwa pedang naga besar lagi, itu tidak akan berhasil. Karena mereka kehabisan kekuatan. Pergi. Lin Suan mencibir dan menghancurkan Leontine Gioh kedua. Kekuatan ruang angkasa langsung menyelimuti mereka dan mereka menghilang. Pada saat berikutnya, tatapannya menembus langit dan bumi, tetapi tidak melukai siapapun. Apakah semuanya sudah hilang? Bagaimana itu mungkin? Susunan Master Surgawi, itu Guru Surgawi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Di kejauhan, Suan Yin meraum dengan gila. Dia menyapu pandangannya lagi, mencari jejak Lin Suan. Karena makhluk kecil itu telah meninggalkan kota kuno Jiwuyu, dia pasti tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Ketika Lin Suan dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah tiba di medan perang lain. Ini adalah medan perang Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan lainnya. Apakah mereka diselamatkan? Ye Udao dan yang lainnya menghela napas lega. Ah! Naga merah terkejut. Sungguh susunan yang mengerikan. Apakah ini Master Surgawi? Aku ingin memujanya sebagai guruku. Sang naga merah begitu gembira hingga ia hampir melompat. Di depannya, Murong King Cheng dan yang lainnya tampak gembira. Saudara Suan, Anda di sini. Lin Suan mengangguk. Bersama-sama, mereka mengaktifkan jiwa pedang naga agung. Kali ini, sama seperti sebelumnya, mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam jiwa pedang naga agung. Sebuah pedang menebas langit dan bumi. Sebuah pedang menghancurkan bintang-bintang. Pedang mengejutkan hantu dan dewa. Setelah tiga pedang, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka berubah menjadi abu. Pertempuran kedua dimenangkan. Kekuatan semua orang terkuras abis lagi. Pada saat ini, niat membunuh Suan Yin kembali melanda. Kalian semua, mati. Kali ini kekuatannya bahkan lebih mengerikan, bagaikan deburan ombak yang menghantam pantai. Di samping tatapannya, ada pula suara yang menakutkan. Itu secara langsung menutup area langit dan bumi. Dia benar-benar tidak akan mengizinkan pihak lain untuk berteleportasi lagi. Aura ini, semua orang di alam semesta merasakannya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lin Wudi pasti sudah mati. Ekspresi Raja Singa Emas dan yang lainnya berubah drastis. Tidak bagus, situasinya kritis. Namun, Lin Suan masih menghindar. Dia menggunakan Leontin Giok terakhir dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia membawa semua orang kembali ke kota kuno Jiuyu. Lin Suan berkata, kau seorang dewa tanah, tapi kau tidak sebaik itu. Kau tak bisa membunuhku dua kali. Kau sangat lemah. Begitu kata-kata ini keluar, dunia luar terkejut. Lin Wudi benar-benar kembali hidup-hidup dan lolos dari kejaran dewa tanah sebanyak dua kali. Dia benar-benar menantang surga.